Saya Ray, anak buahnya Mas Aldi Makasih banyak Mas, kalau mau dikasih ke gue gak apa-apa, gue terima Gak biasa nyolok-nyolok Mas Tipis-tipis Bisikin dong, bisikin harganya dong Oke Mas, tenang satu-satu kita bahas Ini boleh gue keluarin gak? Boleh dong, sekalian dibersihin Tadinya mau gue pake bed rest juga sekalian Bed rest gak tuh? Full set? Full Wah murah sekali 30 juta doang Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Velog Tolongkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini Gue lagi menemukan salah satu mobil Salah satu mobil idaman gue Yang sudah banyak dimodifikasi Nah, kita akan coba sedikit review Kebetulan, ownernya juga ini Wah Orangnya baik Ganteng Dermawan Dan yang paling penting Orangnya itu juga suka modif mobil Mobilnya sebenernya banyak banget Tapi dari sekian banyak mobilnya Ketika gue ngeliat mobil ini Rasanya ini pengen banget gue review Langsung aja gue panggil orangnya Mana orangnya yang? Lagi ngumpet dari belakang Kita panggil Mas Ray Gimana dia? Gimana dia? Wah disitu ternyata Halo Apa kabar Mas? Sehat-sehat Mas Ini, perkenalkan dulu Ini adalah Mas Ray Saya Ray, anak buaya Mas Aldi Gila! Gak mampu lah gue bayar Mas Ray ini kebetulan Salah satu, ownernya dari Bumbum.id juga Halo Jadi, doi bukan hanya bermain di sneakers Tapi ternyata suka juga modifikasi mobil Iya, sedikit-sedikit tipis-tipis Mas Tipis-tipis? Iya Boleh ceritain gak Mas Ray? Awal cerita pertama kali Suka modifikasi mobil itu karena apa? Sebenarnya sih Mungkin kalau kita sebagai manusia itu Kita mengandung sistem Gak pernah puas ya Mas? Gak pernah puas? Iya, misalnya kalau Mas beli suatu barang Gak mobil aja sih barang Pasti ada aja kurangnya Iya Seperti itu sih Waktu itu saya beli pertama kali Yang saya modifikasi itu apa ya? Saking banyaknya sampai lupa, Boy Enggak lah Fortuner, Fortuner Fortuner, oke oke Fortuner apa namanya Kayak saya merasa Fortuner itu kan limbung banget Itu yang saya ambil contoh sih Yang gampang gitu loh Fortuner kan semua orang tau limbung lah ya Nah dari situ mulailah pengen Kok bisa gak sih Fortuner dibikin lebih nyaman, lebih enak gitu loh Ya dari situ mulai kan Jadi ngerti lah Tanya-tanya juga sama orang Supaya gak limbung itu ditambahin apa Mungkin kayak coilover, stabilizer Gitu loh, strutbar And else lah gitu loh Dan lain-lain Iya dan lain-lain jadi banyak Jadi awalnya Berawal dari ketidakpuasan terhadap mobil yang dikeluarkan oleh dealer Betul Betul Oke Mas Lo tau gak sih Apa? Ini itu adalah mobil impian gue Makasih banyak mas Kalau mau dikasih ke gue gak apa-apa Nanti kita tau yang lebih Gila lah Oke mas Ini keliatannya standar mas Ini teman-teman ya Ini keliatannya standar nih Tapi Udah banyak loh sebenarnya modifikasinya loh Lumayan lah Coba kita Pelan-pelan kita Bahas lah Apa saja yang sudah dimodifikasi Untuk Jimny-nya ini Mesin dulu kali ya Tadi mesin Kita lihat mesinnya berarti Sini-sini Mesin dulu Kejepit gak? Aduh Gak biasa nih Gak biasa nyolok-nyolok mas Ini mas Gitu-itu Aduh Gak biasa nyolok-nyolok Gak biasa nyolok-nyolok Ini bisa menjadi salah satu ide untuk modifikasi city gue mas Terutama Fortuner harus pasangin hood damper Fortuner gue udah dipasangin Fortuner harus pasang ini? Pasang Kenapa? Karena berat banget mas Karena berat banget Jadi kebiasaan mungkin mobil Eropa kan main nasa gini waktu itu gue lupa kan Set Ke-e Belum ada itunya Belum disanggutin Hampir ketimpa gue Ini berapa mas? Ini tuh kalo gak salah 800 ribu ya 800 ribu udah satu set Pasang ya? Kalo grid itu mahal bisa 4 juta Karena karbon mas Grid itu 4 jutaan Selain sudah dibuka dari pertama sudah dipakaikan yang namanya Peredam cup Peredam panas Peredam cup ya kan Jadi kalo mesin panas itu tidak langsung ke mesin Gak langsung kena kecat kan sayang catnya ngeloto Bener sayang banget Ini kan udah kinyis-kinyis banget Orang hijau lagi? Iya kayak kulit mas tuh kinyis-kinyis Terus kedua disini sudah dilihat sudah menggunakan intake Karbon intake ya 4G Waduh Terus udah pasang pivot spark earth buat stabilnya kelistrikan Pivot ya udah dipasang ya Spark earth buat kelistrikan Terus ada strut bar depan belakang Cusco Ini ya Depan ini udah dipasang ya Cusco Pakai Cusco 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 Trus ada BRQ mas Jangan lupa Oh udah dipasangin BRQ Iya Ada BRQ nya tuh boy Ada BRQ Oke Ini sudah diapain lagi mas? Kalo dari segi mesin Remap Udah di remap? Remap Oke Udah pernah di Dino belum? Udah Berapa mas? 115 HP 115 HP? Iya Jimny 115 HP Oke lah Udah mentok mas gak bisa lebih kenceng lagi Gak bisa lebih kenceng lagi? Gak bisa Ganti mobil? Oh iya beneran G63 Pakai G63 Baru tuh ya kan? Lumakan tuh berapa ribu cc Udah sih itu aja Cuman ini doang ya pemasangan untuk stabilizer listrik BRQ terus memasangkan intake 4K Iya Apa lagi nih mas? Strut bar Strut bar Cusco Untuk bagian depan nih itu aja berarti ya? Udah sih itu aja Tipis-tipis Bisikin dong bisikin Bisikin harganya dong Ini strut bar berapa nih mas? Strut bar mungkin 3-4 juta ya mas 3-4 juta Itu satu saya depan belakang apa satu dong? Gak 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 Depan aja belakang belakang lagi Oke Intec 4G nya berapa mas? Intec 4G 9 jutaan ya mas 9 jutaan ya mas 9 juta Murah sekali Nah untuk BRQ nya mas Berapa duit itu mas? BRQ nya 6-7 juta Yang top fuller ya mas? Top fuller ya Itu ada tulisannya tuh Ada 2-3 inteng di dalam Oke 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 Terus pivot 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 untuk Itu 400 ribuan lah mas 400 ribu aja ya Murah meriah yang penting bisa Iya Ini buat audio mas Kayak Ini berarti audionya juga sudah ditentu? Full 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 audio Full audio Full noise killer Full perdam juga Oh Oke mas tenang satu satu kita bahas Berarti untuk bagian depan aja udah segini Iya Kita tutup Oh ini Oh iya ini belum Ini berapa mas? Tuh saya lupa mas 1,5 1,5 Wah Ini kayaknya impor langsung ya Warnanya kayak itu yang aluminium foil ya mas Yes Aluminium foil Aku juga pake di obris perklusnya seperti ini Oke kita tutup Enak ya pake ini Apa tanya nya mas? Hood damper Hood damper Oke Selanjutnya Kita akan coba Tadi udah ngomongin masalah peredam Peredam Iya Kita buktikan Ini pintunya sudah berat Dan sudah Tebel Tebel Berasa Ini pake Apa mas peredamnya? Peredamnya kalo gak salah STP ya mas? STP STP Berapa lapis ini? Kayaknya banyak banget mas Tiga sih kayaknya Banyak mas Maksimal tuh kayaknya tiga deh Pokoknya berat Banyak-banyak Wih Banyak mas Ini juga kayaknya tambahan ya? Itu seal plate Seal SGP Suzuki Genuine Parts Iya Terus Peredamnya? Peredamnya saya gak tau Pokoknya all in audio waktu itu berapa gitu Tadi mas udah sempet sebut loh? Enggak ada Tadi sempet pas di depan? Enggak sumpah Noise Killer Oh Noise Killer Peredam Noise Killer Noise Kill? Iya Merknya? Enggak, noise killernya saya lupa pake apa Oh mereknya lupa Iya Gue pikir mereknya Noise Kill Karena gue pake Noise Kill Gue punya Noise Killernya apa gitu Nah terus ini ada yang berbeda yaitu ada karpet ini Ini boleh gue keluarin gak? Boleh dong Sekalian dibersihin Hahaha Bener juga Ini 3D Eh ini berapa D ini? 5D Ini karpet aftermarket aja Dari Jepang Dari Jepang langsung? Iya Karpet karet Hai Montashi Aldi San Nah Kamu siapa? Sashimi Kita masukin lagi Sashimi Dia bener-bener plug and play ya Iya Berarti emang dibikin di desain khusus untuk Mobil Juni Betul Oke Selanjutnya Ini yang sudah di-retrim ya Full sama Hardi Classic Bolehkah saya menaiki mobil Juni ini? Oh boleh dong Boleh Kita coba naikin Terus ini ada handrest Siapa yang yang Red trim? Hardi Classic Wadidaw 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 Si wadidaw itu Terus dikasih itu juga handrest ya Nah itu dia nih baru gue ngubil Itu enak banget Karena Jimny itu butuh banget handrest menurut gue Karena nyetirnya nyantai ya? Tadinya mau gue pake bedrest juga sekali Badrest gak tuh Biar bisa istirahat Enak banget nih Ada pegangan Ada Pegangan hidup Handrestnya Jadi gak usah pusing-pusing lagi Iya Waduh Ini interiornya udah hitam nih mas Kenapa gak atasnya lu sekalian bikin hitam? Aduh Kayak mobil itu Penjahat dong Hitam semua Gak gitu dong mobil itu Penjahat dong gue Terus sini ada Kamera di VR ya Ini Ini penting banget mas Depan belakang ya berarti ya Iya depan belakang Jadi ya kita tahulah jalanan ini Kayaknya mas Lebih enak masuk di dalam Sambil kita peragakan mas C'mon C'mon Sini Interiornya sendiri sih udah ada banyak Beberapa perubahan Ini ada laptop juga ya Ini ada laptop Harganya 28 juta Bismillah Nah tuh Dari sini langsung dikasih welcome Sini biar mas pegang Tuh kami gak ada Nah jadi Ini bisa diganti-ganti mas Spion ini apa namanya mas? Ini Spion DVR DVR Ini bisa diganti-ganti Ini bisa yang depan Eh sorry yang belakang Yang depan Terus bisa setting jadi dua Bisa depan belakang Waduh ya ini enak bang Enak depan belakang Langsung Terisam dong Iya kameranya mas Oh kameranya Coba-coba mas Kita pindahin lagi Nah ini kalo mau ngeliat bagian depannya doang Kan juga bisa diatur dari sini Mau sedepan mana kah dirimu melihat jalanan ini Maksudnya? Kan bisa diatur Oh Kameranya bisa goyang? Bisa Oh dia harus dibuka gitu ya Di unlock dulu Iya Itunya Oke Iya Bukan Maksudnya ini aja bisa Oh ada bagian di belakangnya Bisa di setting Ini harganya berapa nih mas? Ini gak nyampe dua juta ya mas Satu koma sembilan Satu koma sekian ya Yoi Almost two ya Ini record juga nih keliatannya ya Iya 24 jam 24 jam? Siap-siap aki jebol Siap-siap aki jebol Eh serius lu Enggalah Aman kok Suka bercanda dia Kita kembalikan lagi Oke Selanjutnya ini kelihatannya untuk menaruh ini ya Menaruh masa depan ya Yoi masa depan Masa depan jalan kita Ini untuk naruh HP Ini naruh apa ini mas? Ini IOT IOT Dari Amerika Dari Amerika? Ya Ya soalnya gini mas Yang biasa-biasanya tuh suka oglek kan Sama getar-getar Kalau ini gue udah coba sebelumnya di beberapa mobil gue Gue pake ini juga Jadi ini ada beberapa model Oke Emang bagus banget Kuat ya? Emang lumayan pricey juga Tapi oke Berapa mas harganya mas? Ini sekitar 600 ribu ya Wah Kurah sekali Tapi kokoh mas Tapi mas kita worth it ya Sekali beli lu bisa pake selamanya kayak gitu ya Lifetime Lifetimenya bagus ya Gue udah cobain ini dulu waktu itu Dan sepertinya ini juga tambahan ya Iya Ini dashboard tray kan Yang semua orang Jimny biasa beli Pasti pake untuk naruh HP, naruh apa kayak gitu Oke Sama ini Ini kayak storage Besok kan di Jimny ini gak ada kan Iya Ini kalo kayak gini kayak gini belinya online kayaknya mas? Oh iya bener online Berapa ini mas? Ini buat storage-storage kayak gini nih Ini saya waktu itu beli Ini lucu juga mas Ini karena sangat-sangat rapi loh Dan tidak ada yang pake Kayaknya baru saya orang pertama mas Gitu ya? Iya Berarti besok saya akan ngelacunin orang biar dia jadi orang kedua Boleh boleh Tapi kalo jadi orang kedua tuh gak enak Hahaha Udah sih Malik Ini buat taro-taroh barang Terus ini Ya ini untuk space-space console-console box gitu ya Udah itu aja Wah ini sih ini enak banget sih Gue bohong sih Maksudnya kayak Kalo jalan berdua sama pacar Anjay Armrest tuh kayak Uhhh Ada senderan ya mas? Iya Sanderan hati lah ya Sanderan hidup mas Oke Terus rencananya apa lagi ini mas? Audio ya? Audionya sudah apa nih? Iya full Ini emang udah di upgrade ya? Iya ini pake e-tone pao ya mas E-tone pao? Iya Saya lupa tipe yang berapa Yang pro atau berapa Ngomong-ngomong gue baru denger tuh e-tone pao tuh Bagus banget dari jerman mas Itulah Makanya kenapa gue bilang Karena setiap orang itu Pasti modifikasinya itu Tergantung selera dan kebutuhan Betul Nah Kalo saya yang sesuai kebutuhan mas Gak usah yang mahal-mahal Gak usah mahal-mahal Tapi e-tone pao ini berapa mas? Saya lupa mas Hahaha Audionya itu berapa Oh Kalo lupa berarti biasanya mahal Lebih mahal daripada yang biasanya Tapi gak apa-apa Tapi ini hanya penambahan Twitter aja apa? Full full Ini juga diganti Oh yang speaker disini juga diganti? Ganti semua Ada penambahan yang lain Gak subwoofer kah? Atau misalnya? Subwoofer di belakang pake Rockford Pake Rockford? Rockford Audio Wah gila ini pasti suaranya juga udah enak banget dong Enak banget bisa dicoba Terus head unit juga ganti Head unitnya pake apa nih mas? Kenwood DDX99 berapa gitu Yang paling terakhir Yang paling baru ya? Bisa wireless Apple CarPlay tuh langsung Wireless? Iya Jadi ini wireless gak pake kabel Langsung Tuh Seru loh Iya langsung Gimana kalo kita buka Whatsappnya? Biar keliatan dia Whatsapp sama siapa saja Hahaha Tuh ada Google Maps nya langsung Iya langsung Uh seru banget Ini audionya Udah jauh banget bang Udah jauh banget Jauh banget namanya standar ya Jauh banget Oke Ini sangat membantu lah Wireless CarPlay Saya semuanya audio tuh Music Art Di Music Art ya? Di Music Art ya? Berapa itu abisnya tuh? Gue lupa mas Beneran Nominalnya exact nya gue lupa Karena udah lama Dan biasanya pasti mahal tuh kalo sampe lupa Gak juga lah Om Puji terbaik kok Kalo masalah audio The best Terus harganya juga gak mahal Om Puji coba dong boleh kontek kontek saya Siapa tau nanti ya kan Iya boleh banget Project mobil baru Boleh Bisa digantikan juga Harus Hei Sikat Bisa ya lu di Mas gue pengen liat ini ya mas Apanya Subwoofer nya Boleh di belakang mas Ayo kita pindah ke belakang sekarang Ini mobil Sangat-sangat gue impikan banget Gue suka banget sama mobil ini Ini Oh Subwoofer nya ditanem di pintu bagasi Ya jadi ini gak merusak bracket aslinya mas Jadi bracket aslinya dicopot Terus ini dibikin ulang lagi Oh ini malan baru gitu ya Iya Ini malan baru Ini rapi banget Om Puji Please Panggil saya kesana Panggil saya kesana Saya suka sekali Seperti-seperti ini Oke Ini penggal door plate juga ya Iya hasil plate Terus ini ganti lampu Ini juga udah mas Engga Ini emang dapet standar Ini juga ganti lampu Nah ini nih Tadi ini lampu ini Ini yang harus kita coba lihat Iya boleh Mas boleh coba ngerem gak mas Boleh Ini sequential Gue suka banget lampunya nih Ya Tuh Anjay Hazard mas Hazard mas Widih udah running sand juga Canggih boy Ini baru mobil masa depan nih Oke mas Thank you thank you thank you Tesla dong Keren Dan Ini nih Kenal potnya Iya kenal potnya Udah pake 4G juga 4G Full set Hah? Berapa abis? 4G saya lupa Wah murah sekali 4G berapa 30 juta doang Iya iya segitu aja Tau dia Segituan lah 20 Hampir 30 Oke Apakah sudah selesai semua modifikasinya apa seperti apa? Belum ini ada tambahan juga Ini kan aslinya ini gak ada Ini apa mas Kayak buat nutupin kabel jadi biar lebih rapi Ini pake X-nya dari Jepang Oh ini juga nih termasuk ini ya Iya Oh Supaya gak keliatan ada kabel-kabel dari dalam mobil ya Tadinya tuh kabelnya Ngeluar gitu Emang bawaan dari pabriknya seperti itu Oke Apa lagi mas Rie? Yang eksterior kali ya Apa tuh? Eksterior yang di luar Eksterior Oh iya Kita belum bahas tentang platnya Coba bukan plat Apa namanya? Grillnya Ini saya ganti juga ini LED Tadinya gak LED Ini lampu ini ganti berapa ini totalnya nih? Lampu saya juga lupa mas Berapa? Kalau gak salah Kalau lampu stop lampnya sih gak mahal ya Hampir 5 juta 4,4 komaan lah Sama ini 5 juta Sama itu jadi 5 juta Sama itu jadi 5 juta Oke sekarang kita lihat grill depannya Apa masih ada yang di belakang? Belakang masih ada Martflap paling Ini ya Martflap sama Cover bensin ini Apio Sama lift kit kan Coil over Ya ya Ini udah pake lift kit ya 2 cm Naik 2 cm Jadi mau pake jalan ke tinggi Kayak gimana pun juga enak ya Terabas aja pokoknya Ini juga oke nih covernya nih Ini padahal cuma ditempel doang ya Iya dilapis Ini cuma tempelan lapisan tapi gak terlihat seperti tempelan Bagus ini bagus Terus ini ada karbonnya SGP Sedikit-sedikit karbon Sentuhan-sentuhan karbon ya Sama ini sekuensial ini saya ganti juga Apakah ini termasuk? Oh ini stiker ya? Iya ini stiker Jadi di spionnya hanya dipakaikan stiker aja Iya Soalnya kan motor-motor di Jakarta Bandel Mohon maaf Apa namanya suka nyenggol-nyenggol spion Engga kadang-kadang spion kita yang nyenggol dia Oh iya bener juga Iya salah kita kok Kan kita yang selalu yang salah Kita selalu salah Motor selalu bener Oh ini juga diganti ini sekuensial Jadi ngikutin Serius? Iya sekuensial Coba kita lihat Sini bal 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 Wah Sand body-nya aja sekuensial Eh ini Running sekuensial ngikutin Keren Jadi Dia niat banget gantinya nih Ini bakal jadi invirasi modifikasi gue untuk Siti Terakhir sini sini Ini juga Oh iya masih ada Ini dipasangin Itu body apa namanya Cover body Ini tadinya kan gak ada karetnya cover Ini SKP juga Susuki genuine parts Jadi keliatan lebih rapi mas Iya ya Makanya gue gak ngel loh Saking keliatan kayak standarnya gitu ya Karena gue orangnya detail Terus Apalagi ini juga ditambahin List body ini Tadinya gak ada Ini pemanis biar sama kayak Iya Susuki genuine parts juga sama Nih Yang paling Bikin pangling Ada disini sebenernya Grillnya ini beda dari yang lain Bentar ini belum ditutup Grillnya itu beda dari yang lain boy Grillnya sangat-sangat Spesial Gue belum pernah liat grill ini di jalangan Ini grillnya limited banget nih M-Gen mas dari Jepang Ini apa? M-Gen M-Gen? Dari Jepang langsung? Dari Jepang Berapa ini mas lo beli? Ini grillnya gue lupa 7 atau 8 juta kalau mas Wah Murah sekali Untuk grill 7 atau 8 juta Terus klaxonnya juga udah gue ganti Klaxonnya juga udah diganti? Coba mas Klaxonnya kayak mobil berat Banyak banget yang diganti Jadi lebih bagus mas Mantap Jadi lebih bagus Ini klaxonnya pake apa nih? Klaxonnya pake Denso kalau gak salah Denso ya? Iya betul Karakternya sih emang Denso banget ya Kuat banget Eropanya ini masuk nih Terus lampu-lampunya udah gue ganti LED semua Pake LED semua termasuk lampu sennya juga ya? Lampu sen Lampu fog lamp Sama lampu dalam interior Lampu di dalam interior Iya Sama lampu kaki juga Oh dipasangin lampu kaki Apa tujuannya masingin lampu kaki? Eee Biar Kalau mau rogo-rogo bareng itu gampang sih mas Kalau jatoh Itu on off atau ada saklar atau memang selalu hidup? Eee Gak selalu hidup Jadi begitu buka pintu Langsung nyala Oh cuma sensor pintu ya berarti ya? Itu namanya pake illumination Kalau di ini dia ada illumination namanya merknya Sama gue udah pasangin modul Modul auto folding mirror sama auto lock Jadi ini udah kayak mobil baru sekarang Kalau lu kunci Iya Dia auto tutup Sebenernya gak tutup ya Kalau dibuka dia auto buka Kalau di starter auto buka Mantep banget Ini mobil udah luar biasa Ini total total nih udah hampir 300 juta Ada lah Nah Mas Re Kira-kira bakal ada tambahan modifikasi lagi apa enggak? Ada banget Eee Rencana setir sama panel-panelnya semua mau di karbonin Karbon total full? Enggak full Enggak full Hanya setir sama panel Soalnya kalo di karbon full kayak robot banget Udah pernah juga ya? Udah Kayak robot banget Oke Mas Re terima kasih banyak Atau kicam bincangnya Lumayan memberikan gue inspirasi untuk modifikasi untuk city selanjutnya Gatau deh bagi kalian Karena bagi gue Modifikasi itu Bukan perkara mana yang bagus mana yang enggak Dan mana yang mahal mana yang murah Mana yang mahal mana yang murah Enggak Yang terpenting itu adalah selera dan kebutuhan Kalo gue sih yang penting kebutuhan sama lebih enak dilihat aja Enak dilihat Gak yang over gak yang lebay gitu loh Yes Gak apa-apa harus mahal kok Benar banget Karena setiap orang itu punya kepuasannya berbeda Betul Seperti dari Mas Re Pada awalnya Kenapa modif mobil? Karena gak puas Mobil keluar di luar kayak begini Akhirnya modif Ya betul Begitupun ketika modifikasi Jangan salah Setiap orang itu punya takarannya sendiri Betul Ada yang udah ganti velok doang udah seneng Ada yang udah ganti velok Ganti van Ganti body kit Ganti kenal bot Udah seneng Veloknya HSR kan Mas? HSR Ada yang udah ganti ini Ganti itu Ganti ini Ganti ini Gak seneng-seneng Jadi Modifikasi itu Pikirkan aja Selera lu kayak gimana Kebutuhan lu seperti apa Gak usah dengerin omongan orang Yang penting lu seneng Lu puas Betul Dan lu tidak merugikan orang lain Bukan seperti itu? Betul Mas Re, sekali lagi terima kasih banyak Thank you banget Mas Aldi Gue Aldi Raya Sundu Diri Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR